Dalam pembun Jawa, mata batin merujuk pada kemampuan seseorang untuk memandang dimensi gaib yang tersembunyi dari panca indera biasa. Mata batin memiliki ikatan kuat dengan ilmu tasawuf, merangkul dimensi hati, dan dianggap sebagai anugerah ilahi. Kemampuan melihat realitas gaib ini bukanlah anugerah yang dimiliki oleh semua orang, ia langka dan hanya hadir dalam beberapa individu pilihan. Membuka mata batin memerlukan pembersihan hati dari dosa, iri hati, serta karakter buruk lainnya. Terdapat beragam metode untuk mengembangkan mata batin, beberapa mewarisi kemampuan ini secara turun-temurun, sementara yang lain melalui latihan melalui ritual khusus guna berinteraksi dengan entitas gaib. Terlihat bahwa dalam pandangan perimbun Jawa, ada empat kombinasi uton yang dikenal memiliki keterhubungan yang kuat dengan kemampuan mata batin yang memikat dan ketepatan pikiran. Ini menunjukkan bahwa individu yang lahir pada hari dan pasaran yang membentuk kombinasi uton ini memiliki potensi untuk merespons dunia gaib dengan lebih peka, serta memperoleh penglihatan hal-hal yang tersembunyi dari pandangan umum. Dengan kata lain, individu yang terkait dengan kombinasi uton ini diakini memiliki sensitivitas spiritual yang lebih tajam dan kemampuan untuk meraih pemahaman lebih dalam dibalik dimensi fisik. Keterkaitan antara uton ini dengan kemampuan mata batin dan ketepatan berpikir dianggap sebagai wujud dari hubungan antara energi alam dan dimensi spiritual. Lantas uton apa saja yang memiliki kemampuan ini, simak baik-baik video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share channel ini. Untuk yang pertama yaitu uton selasawage. Individu yang dilahirkan pada uton ini memiliki potensi mendalam dalam berbagai bidang ilmu, seperti pengetahuan, spiritualitas, dan ilmu kebatinan. Dengan mengasah potensi ini melalui pengembangan diri, mereka bisa membuka mata batin dengan kekuatan dan ketepatan yang luar biasa. Hari selasa dalam pandangan perimbun Jawa memiliki kaitan dengan energi Mars yang dinamis dan bersemangat. Pasaran wage, dengan aspek airnya, menambah dimensi spiritual dan emosional. Kombinasi ini menciptakan potensi yang kuat bagi individu untuk mengembangkan pemahaman mendalam dalam berbagai bidang ilmu, termasuk pengetahuan konvensional, spiritualitas, dan ilmu kebatinan. Koneksi antara hari selasa dan pasaran wage juga mengindikasikan potensi pengembangan spiritualitas yang kuat. Individu perlu fokus pada mengembangkan kedalaman spiritual dan pemahaman tentang aspek-aspek metafisik kehidupan. Ini dapat mencakup mempelajari filsafat spiritual, praktik meditasi, dan merenungkan makna eksistensi. Pengembangan potensi weton, selasa wage, memerlukan ketekunan dan konsistensi. Ini bukanlah perjalanan yang singkat, tetapi melalui dedikasi dan usaha yang berkelanjutan, individu dapat mencapai tingkat ketepatan dan kekuatan dalam membuka mata batin yang luar biasa. Untuk yang kedua yaitu weton Rabu Kliwon. Orang-orang dengan weton ini dianggap mampu mendalami berbagai bidang ilmu. Melalui upaya pengembangan diri, mereka memiliki potensi besar untuk membuka mata batin dengan kekuatan yang signifikan serta akurasi yang tinggi. Hari Rabu dalam tradisi Primbon Jawa diasosiasikan dengan energi planet Merkurius, yang dianggap memiliki koneksi dengan komunikasi, pengetahuan, dan pemahaman mendalam. Pasaran Kliwon memiliki hubungan dengan unsur udara yang diakini memiliki sifat dinamis dan spiritual. Gabungan energi ini menciptakan potensi untuk pemahaman yang mendalam dalam bidang ilmu dan spiritualitas. Kombinasi dari planet Merkurius dan unsur udara dalam weton Rabu Kliwon, mengindikasikan potensi yang kuat dalam eksplorasi berbagai bidang ilmu. Individu ini memiliki kemampuan untuk memahami dan menyerap pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dengan cepat dan mendalam. Energi udara dalam pasaran Kliwon juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Individu dengan weton Rabu Kliwon dapat mengembangkan kedalaman spiritualitas mereka melalui praktik meditasi, refleksi, dan pencarian makna dalam hidup. Kaitan dengan energi udara dapat membuka pintu kekepekaan terhadap dimensi gaib. Dengan dedikasi dalam pengembangan spiritual dan meditasi, individu ini dapat merasakan dan membuka mata batin, memungkinkan mereka untuk melihat dan merasakan hal-hal yang tidak terlihat oleh panca indera biasa. Untuk yang ketiga yaitu Kamispon. Weton ini terbentuk dari kombinasi hari Kamis dan pasaran PON. Kombinasi ini menghasilkan potensi yang signifikan dalam berbagai bidang ilmu. Pandangan Primbon Jawa menyatakan bahwa individu yang lahir pada weton Kamispon memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi ilmu kebatinan yang kuat. Dengan usaha sungguh-sungguh dalam pengembangan diri, mereka bisa membuka mata batin dengan kekuatan yang menakjubkan dan ketepatan yang konsisten. Hari Kamis dalam pandangan Primbon Jawa dikaitkan dengan energi planet Jupiter yang memiliki sifat ekspansif, bijaksana, dan spiritual. Ini menciptakan landasan bagi individu dengan weton Kamispon untuk mengembangkan kedalaman spiritualitas dan pemahaman akan aspek-aspek gaib dalam hidup. Energi ekspansif dari planet Jupiter juga mengindikasikan kemampuan untuk menyerap pengetahuan dan informasi dengan mudah. Individu dengan weton ini dapat memiliki ketertarikan yang luas dalam berbagai bidang ilmu. Ini mencakup bidang akademis, pengetahuan konvensional, serta ilmu kebatinan dan spiritualitas. Individu dengan weton Kamispon memiliki potensi besar dalam mengembangkan ilmu kebatinan. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menggali lebih dalam-dalam aspek-aspek spiritual dan membuka mata batin dengan kekuatan yang luar biasa. Untuk mengasah potensi ini, individu perlu berkomitmen pada pengembangan diri dan disiplin yang konsisten. Ini mencakup praktik-praktik meditasi, refleksi mendalam, dan latihan-latihan spiritual yang relevan. Disiplin diri akan membantu mereka untuk meningkatkan sensitivitas spiritual dan membuka diri terhadap dimensi gaib. Individu dengan weton Kamispon dapat memperdalam pemahaman mereka dengan mengeksplorasi berbagai tradisi spiritual, filsafat, dan ilmu kebatinan. Ini membantu mereka memperluas wawasan dan pengetahuan mereka tentang dunia gaib. Penting untuk mengintegrasikan ilmu yang diperoleh dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat meliputi merenungkan ajaran-ajaran spiritual dalam tindakan sehari-hari dan melihat bagaimana konsep-konsep tersebut berdampak pada kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir weton Jumat Pahing Weton ini terbentuk dari kombinasi hari Jumat dan pasaran Pahing. Individu yang lahir pada weton ini diakini memiliki potensi untuk menguasai berbagai bidang ilmu. Lebih lanjut, jika mereka menelusuri ilmu kebatinan secara mendalam, mereka juga memiliki peluang untuk membuka mata batin dengan kekuatan dan ketepatan yang menarik. Hari Jumat dalam pandangan perimbun Jawa berhubungan dengan energi planet Venus yang dikaitkan dengan cinta, keindahan, dan harmoni. Pasaran Pahing juga memiliki ciri-ciri yang kuat dan dinamis. Gabungan energi ini menciptakan potensi yang kuat dalam menggali keindahan ilmu pengetahuan dan ilmu kebatinan. Kaitan antara Venus dengan cinta dan keindahan. Serta pasaran Pahing yang kuat, menunjukkan potensi individu yang lahir pada weton Jumat Pahing untuk memiliki minat dan kemampuan yang luas dalam berbagai bidang ilmu, termasuk seni, pengetahuan konvensional, dan ilmu kebatinan. Kemampuan menggali kecantikan spiritual, energi yang berasal dari planet Venus menciptakan kemungkinan untuk lebih sensitif terhadap keindahan dan dimensi spiritual dalam hidup. Individu ini dapat menggali kecantikan spiritual dalam berbagai bentuknya, termasuk melalui praktik meditasi, refleksi, dan pengamatan alam. Menekankan bahwa individu dengan weton Jumat Pahing memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu kebatinan yang mendalam. Ilmu kebatinan mencakup pemahaman tentang dimensi gaib dan spiritualitas. Jika mereka fokus pada pengembangan ilmu kebatinan ini, mereka berpeluang untuk membuka mata batin dengan kekuatan dan ketepatan yang menarik. Penting untuk ditegaskan bahwa mata batin yang kuat sering terkait dengan kemampuan firasat. Firasat ini cenderung muncul ketika hati bersih, dan seringkali dipicu oleh amalan bersikir dan introspeksi mendalam. Walaupun demikian, dalam pandangan primbon Jawa, hidup seseorang telah diatur oleh yang maha pencipta, dan manusia hanya dapat berusaha dan berdoa mengikuti takdir yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penjelasan tentang empat kombinasi weton yang memiliki potensi untuk membuka mata batin dengan kekuatan dan ketepatan sangatlah relevan dalam perspektif primbon Jawa. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda untuk lebih memahami dimensi spiritual dalam tradisi mistis Jawa. Terima kasih telah menonton!